Halo Sobat Dasmet, kembali lagi di channel Dasmet Official Selamat menunaikan kebadah puasa ya bagi yang menjalankan Kalau bicara tentang puasa nih, lekat banget kan ya dengan buah yang namanya kurma Kurma selalu menjadi primadona di atas menja makan Sobat Dasmet gak nih? Hmm, gimana gak primadona? Kurma itu harganya terjangkau, kaya akan manfaatnya Manisnya gak bikin anak, dan yang paling penting bikin kenyang Oke, disini kita mau bikin 2 menu minuman dari kurma Bisa diminum saat sahur atau berupa puasa loh Bahan-bahannya mudah banget Simak sampai selesai ya Sobat Dasmet Nah, menu yang pertama, air nabis Air nabis ini ala-ala infused water gitu Sobat Dasmet Nah, yang pertama, siapkan kurma 7 biji ya Yang kedua, air panas kurang lebih 300 ml Nah, cara membuatnya, pisahkan kurma dengan bijinya ya Kemudian potong agak besar Masukkan ke dalam gelas yang bersih air panas, lalu gelasnya ditutup Nah, tunggu hingga 12 jam Nah, tunggu hingga 12 jam Kemudian, air nabis bisa untuk dinikmati ya Airnya bisa langsung diminum dan kurmanya yang lembut ini jangan dibuang Sobat Dasmet Tapi bisa juga untuk dimakan Yups, next ya Sobat Dasmet Menu yang kedua adalah sukurma Yakni susu kurma Bahannya perlu dipersiapkan Yang pertama, siapkan kurma 9 biji untuk di blender Dan 2 biji untuk topping Agar ada teksturnya aja sih Nah, yang kedua ini, susu full cream kurang lebih 300 ml Yang ketiga ini, opsional ya Yaitu es batu Nah, caranya Siapkan kurma yang sudah dikupas jadi bijinya Lalu masukkan ke dalam blender Tuang susu ke dalam blender Nah, jika sudah, bisa deh Blender bisa dinyalakan Nah, sementara itu Siapkan es batunya di dalam gelas Jika blendernya sudah selesai Bisa tuang ke dalam gelas ya Bisa disaring atau tidak Bebas Kalau kita nggak usah disaring Biar kersah aja tekstur kurma-nya Lalu, beri taburan kurma yang sudah dipotong-potong Bisa deh, dinikmati ketika sahur atau berbuka puasa Nah, gimana sobat dasnet? Air nabis dan suku kurmanya Bisa dicoba di rumah ya By the way, udah anda yang tau belum nih sobat dasnet Nama latin dari kurma ini apa? Lalu, manfaat jika mengonsumsi kurma itu apa aja? Simak lagi ya Menurut wikipedia, kurma ini mempunyai nama latin Phinic Dectilifera Kemungkinan tanaman ini berasal dari tanah sekitar Teluk Persia Buahnya dijadikan makanan pokok di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara Nah, sobat dasnet Jangan salah Si kecil dengan warna coklat semi-semi hitam ini Mempunyai banyak kandungan nutrisi Di dalam 100 gram buah kurma terkandung sekitar 280 kalori dan aneka nutrisi berikut Ada protein, karbohidrat, gula, serat, zat besi, hingga vitamin A Nah, manfaat dari buah kurma ini Yang pertama, mengontrol gula darah Meski rasanya manis dan mengandung gula yang cukup tinggi Buah kurma ternyata cukup aman dikonsumsi bagi penerita diabetes Karena buah ini memiliki indeks glycemic yang tergolong rendah Sehingga tidak membuat kadar gula darah cepat melonjak Nah, dengan ini juga kurma bisa menambah stamina tanpa menaikkan gula darah Yang kedua, menjegah anemia Mudah lelah dan kulit pucat adalah dua gejala utama Jika sobat dasnet mengalami kekurangan zat besi alias anemia Nah, untungnya di lembah kurma ini mengandung zat besi yang tinggi Sehingga baik dijadikan sebagai sumber makanan untuk menjegah anemia Yang ketiga, meningkatkan kesehatan jantung Kurma mengandung antioksiden asam fenolik yang terkenal karena sifat antiradannya Asam fenolik dipercaya dapat membantu menurunkan risiko terkena hipertensi, penyakit jantung, dan struk Oke, segitu dulu ya sobat dasnet Selamat mencoba menu air magis dan sukurma tadi Dan selamat berpuasang bagi yang menjalankan See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya